Intro Nama pengganti pelatih Persi Kediri mengerucut menjadi 3 nama dari semula 5 nama yang telah dilakukan pendekatan oleh pihak manajemen Persi Ketika nama tersebut terdiri dari nama asing dan nama lokal Anwar Bahar Basalamah, media officer Persi Kediri mengaku pembicaraan intens terus dilakukan manajemen dengan calon pelatih baru Namun sejauh ini pihaknya belum bisa menyebut nama dan komposisi Persi Kediri akan lebih selektif untuk mencari pelatih kepala Di antaranya pelatih Persi Kediri harus mempunyai pengalaman di Indonesia terutama pelatih asing, serta mempunyai track record yang bagus di dunia sepak bola Sejumlah nama yang santer disebut sebagai pengganti Joko Susilo antara lain Gomez de Oliveira, Mario Gomez, Simon McManamy, Jaya Hartono, dan Fahri Hussaini Ya tapi kalau melihat progresnya ya, kalau kemarin kita ada lima kandidat Sekarang sudah mengerucut menjadi tiga kandidat Baik itu pelatih asing maupun yang lokal Tapi memang kami prediksi untuk mes D7 memang belum bisa ditamping pelatih kepala Mungkin nanti panggung video yang kami tampingi untuk mes D7 dan PSI Mungkin yang game berikutnya baru bisa Sejauh ini terkait pembikiran dengan tiga kandidat ini Pasti manajemen sudah diskusi Kenapa? Biar terkait dengan tiga kandidat yang tadi yang dipercetkan Oh sudah, sudah komunikasi sudah intens Cuma kami kan harus memperselektif ya Yang kami tunjuk nanti dia di pelatih kepala Yang jelaskan, baik itu yang lokal maupun yang asing Sudah mengenal sepak bulan Indonesia Dan pernah melatih di gelap Indonesia Hampir dipastikan Laga Persi Gediri versus PSIS Semarang Pada 15 Oktober mendatang Persi Gediri masih menggunakan pelatih karteker Coach Alfie Dari Gediri, tim baca ini melaporkan Terima kasih telah menonton!